Kembali kini kita jumpa untuk umpah seputar otomotif terkini. Ini kita akan membahas camper van. Camper van rupakan jenis mobil atau kendaraan yang biasa digunakan sebagai transportasi maupun akomodasi seperti rumah. Mobil yang juga disebut sebagai caravan ini biasanya dimodifikasi dengan beberapa perlengkapan untuk tidur bahkan memasak sehingga cocok untuk traveling maupun camping bersama keluarga dan kini telah menjadi tren. Di Indonesia sendiri, tren ini sudah mulai melepak hingga banyak yang berniat untuk memodifikasi mobil pribadinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Buat kamu yang berminat camping dengan keluarga atau teman-teman, penting untuk memilih jenis camper van yang cocok atau mungkin kamu ingin membelinya agar lebih mudah kalau ingin pergi ke lipuran camping. Untuk bisa menggunakan camper van, kamu bisa menyewanya atau rental. Sering merupakan tren camping, kini sudah cukup banyak tersedia camper van rental di beberapa kota destinasi wisata. Namun, kalau kamu berniat membeli camper van sendiri, ada sejumlah jenis mobil terbaik dan murah yang direkomendasikan untuk camper van. Sebagai referensi, berikut mobil keluarga yang bisa memodifikasi sebagai mobil camping bersedar harganya. Yang pertama adalah Volkswagen Kombi. Pencipta mobil klasik tentu tahu Volkswagen Kombi atau VW Kombi. Mobil ini sudah sejak lama digunakan sebagai camper van. Bahkan sekarang digunakan sebagai food truck, yaitu mobil untuk perjualan makanan. Mobil ini memiliki bagian belakang yang cukup panjang sehingga bisa dimodifikasi untuk berbagai kepentingan. Harga VW Kombi bekas ini tak ada patokannya karena sudah menjadi mobil koneksi. Yang kedua ada Diasuk Grand Max. G kalian yang tidak mau ribut modifikasi. Mobil Diasuk Grand Max sudah bisa menjadi camper van. Bentuk standarnya saja sudah bisa digunakan untuk mobil camper van. Cukup lipat jok belakang dan tambahkan kasur tipis untuk tidur. Pintu gesernya pun cukup lebar jika difusikan untuk hal lain. Bagian dalamnya cukup luas jika dipasangin lemari kecil atau perabotan lain. Harga Grand Max bekas berada di sekisaran 40-120 jutaan. Yang ketiga ada Nissan Evalia. Seperti Grand Max, Nissan Evalia juga memiliki pintu geser. Bodinya pun cukup besar sehingga nyaman jika digunakan untuk camper van. Tampilan luarnya juga menarik dan cocok buat anda yang ingin penampilan berbeda. Harga Nissan Evalia bekas dijual mulai 60 jutaan. Nomor empat ada Isuzu Elev. Isuzu Elev sudah pada umumnya digunakan sebagai mobil driver karena muat untuk orang banyak. Maka mobil ini pun sangat longgar jika digunakan sebagai camper van. Bagian kabin bisa anda modifikasi sukehati dan dapat diisi banyak barang. Namun harga bekasnya masih berada di atas 100 jutaan rupiah. Lima ada Toyota Hi-Ace. Untuk mobil driver, Toyota Hi-Ace menjadi pesaing dari Isuzu Elev. Kapasitasnya masih berada di bawah Elev. Tetapi soal kenyamanan jenderung lebih baik Hi-Ace. Untuk dipakai camper van, Hi-Ace tentu saja sangat cocok. Namun harga bekasnya masih tinggi yaitu sekitar 200 jutaan rupiah. Tetapi ada juga Hi-Ace versi Jadul yang diproduksi tahun 1970 atau 1980an. Yang harga pasalannya sekitar 20 jutaan rupiah. Enam ada Suzuki APV. Suzuki APV juga cocok digunakan no-game van. Bagian interiornya bisa digunakan sebagai tempat tidur. Pada bagian bawah tempat tidur bisa dimodifikasi menjadi laca atau lumaring untuk menyimpan barang-barang. Suzuki APV bekas mulai dari 60 jutaan rupiah. Tujuh ada Suzuki Cherry. Jika Anda mencari camper van dengan harga murah, Suzuki Cherry ada jawabannya. Dengan harga 10 jutaan, Anda sudah bisa membeli Suzuki Cherry bekas tahun 1990an. Mobil ini cukup ramah buat pemula karena bahan bakarnya irit dan perawatannya cenderung mudah. 8. Dehatsu Luxio Mobil Dehatsu Luxio ini lebih mirip dengan Grand Max. Jika Grand Max banyak digunakan untuk bisnis, Luxio lebih sering digunakan sebagai mobil keluarga. Mau camping dengan mobil, tentu Anda bisa memilih Luxio. Harga bekasnya sekitar 90 jutaan sampai 120 jutaan rupiah. 9. Kia Carnival Kia Carnival merupakan salah satu camper van terjangkau. Mobil ini diproduksi tahun 2000an dengan fitur cukup lengkap seperti pintu geyser dan sunroof. Harganya sekitar 35 jutaan rupiah. Kini ada juga model baru yaitu Kia Grand Carnival yang lebih kagah. Harga barunya mulai dari 800 jutaan rupiah. Nah, itu tadi 9 mobil, rekomendasi dari kami yang cocok untuk camper van. Camping pun menjadi lebih simpel dan nyaman. Selain harga, pikirkan juga biaya perawatannya. Setelah semakin tua mobil, biasanya harus mendapatkan perawatan yang lebih. Jadi, kalian mau camper van yang mana nih? Siis